Peristiwa memilukan dalam rumah tangga terjadi di Kabupaten Probolinggo. Seorang ibu, Solehah, dan anaknya, Faris, satu setengah tahun, warga desa Pondok Wulu, kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, diduga bakar diri di ladang jagung desa setempat. Kedua korban kritis dan sempat dirawat intensif di instalasi gawat terurat, rumah sakit Dr. Muhammad Saleh. Namun kabar terakhir, anaknya akhirnya meninggal dunia, sementara ibunya masih kritis. Siham, suami korban sendiri juga mengalami luka bakar di bagian tangannya saat berusaha memadamkan api. Menurut kerabat dan tetangganya, korban dan suaminya tiba-tiba diketahui menjerit minta tolong. Saat warga mendatangi ladang jagung yang berjarak 30 meter dari rumah korban, ibu dan anak itu diketahui sudah dalam kondisi mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya, sementara suaminya luka bakar pada tangannya. Diduga korban sengaja bakar diri, karena tanaman jagung di ladang itu masih berumur beberapa bulan dan daunnya masih menghijau. Baru suaminya datang mau nolong, jadi terbakar buka. Sekarang anak di musimah setejas, berarti yang terbakar pertama kami, ada istri yang gendong, istri sama anaknya yang gendong. Belum ini memperkenalkan ke arah sekarang. Kepun, ini kaya ibu. Ini kaya ibu. Ini kaya ibu. Ini kaya basah, ini kaya basah, ini kaya basah, ini kaya basah. Ini kaya basah. Farid Fahlevi, JTV.